assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kreasi WSM nah di video kali ini saya akan mereview produk update-an ya teman-teman dari produk sebelumnya yaitu dari WSM Project yang belum follow tokonya di Tokopedia follow aja ya teman-teman nanti saya membuat beberapa produk buat spring ya buat ini spring nah ini update-an dari tabung pokor M416 ya yang sebelumnya sudah saya review sudah saya buat ini ada update-annya karena sebelumnya itu apa ya saya rasa kurang ada cantolannya gitu ya Nah di sini saya update teman-teman nah ini dia ini saya kasih cantolan ya buat tali string nih buat tali string seperti ini makbul ini saya menggunakan makbul nah karena di sini pakai PVC jadinya lubangnya kalau lubangnya terlalu besar takutnya kan kurang kokoh jadinya saya lubangnya kecil dan mungkin tidak muat kalau langsung ya ini kalau langsung jadi ini saya menggunakan ini tambahan extensionnya seperti ini teman-teman dari biasanya dipakai buat gantungan kunci ya ini buat gantungan kunci juga bisa teman-teman tapi gedean nah ini ini warna hitam doff biar elegan ya saya sementara tidak membuat warna merah yang anodesk doff itu karena lama teman-teman harus beberapa tahap pengajatannya kalau ini kan tinggal di warna hitam langsung clear doff udah selesai kalau yang warna merah itu harus di hitam silver baru merah baru di clear teman-teman jadi ya rada ribet ya ini lama ini yang cepat-cepat aja yang elegan juga ini survei kemarin ya teman-teman dari banyak beberapa komentar itu banyak yang minta warna hitam seperti ini ini saya buat seperti adagernya de cobra ya teman-teman biar sama biar presisi belakang play ini saya kasih cantolan dan sini masih seperti yang sebelumnya ini ada enam gajuh stabilnya ya ada enam lubang ini teman-teman dan ini masih saya pertahankan ini detail ulir dan ini detail yang baut kencangnya ya sini belakangnya saya tutup dan buat teman-teman yang mau dikasih pemberat ini saya tidak tutup ya lubang ini bisa teman-teman bisa kasih resin atau kasih apa ya batu baterai mungkin bisa ya sini atau kasih besi ini juga bisa nanti dicorehan nah ini cara pengaplikasiannya seperti ini teman-teman ini saya ambil contoh unitnya ya ini tinggal plug and buy ya alias tinggal ceklek nih seperti ini nah ini ini yang sudah saya coba ya takutnya kalau coba itu baret dari sini ini sudah saya coba tadi nah ini seperti ini teman-teman nah ini klik udah kencang dan ini cantolannya ini cantolannya bisa dan ini bisa menggunakan popor keren popor aig apa aja insya Allah bisa teman-teman karena ini tabung popornya saya mengukur dari tabung popor aig ya teman-teman yang alloy yang aluminium saya beli saya membuat untuk standarnya ya teman-teman ini seperti ini nah tinggal masukkan teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ini saya lagi ada popor mft teman-teman yang kemarin sempat ada kendala ya kalau sekarang sudah saya ubah sudah saya standarkan ukurannya jadi insya Allah semua popor semua popor aig itu masukkan teman-teman nanti kalau ada kendala pemasangan tinggal dicapri saja di toko nya ya nah ini untuk popor mft seperti ini teman-teman jadi tuat toko ini popor yang kemarin saya bikin ya ini dari PVC popor FSB ini belum begitu sempurna buatannya nah ini teman-teman nih teman-teman harus dodok-dodok seperti ini ini kalau saya lebih suka kalau untuk cikibian ini pas ini kan unit cikibi enak pakai popor yang pendek pakai popor ini keren juga bisa cuman ini agak gede ya cuma nyaman aja kalau keren ya teman-teman kalau saya lebih empuk sini ya ini kokang depan ya teman-teman nih aduh panas banget ini kalau mau nyopot tinggal di seperti ini aja teman-teman ini misalkan tinggal di cobot lalu seperti sebelumnya tinggal seperti ini jempol di atas seperti ini ini megang ini terlunjuk ini jari tengah di sini jadi ini penekan kesini ini ditarik ya seperti ini tuat udah gampang banget teman-teman sip ini buat teman-teman yang minat langsung saja nanti link pembeliannya ada di deskripsi ya satu kan di tokopedia WSM project oke sip semoga video ini bermanfaat jangan lupa di like komentar dan subscribe ya kalau video ini bermanfaat oke sampai jumpa di video video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreasi selamat menikmati